Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Di kesempatan hari ini, saya akan mencoba membuat semprotan pada karbo kicang menjadi lebih mengkabut, dihalus. Itu dengan cara salah satunya adalah bisa melobangi dari lubang-lubang ini. Tapi melobangnya jangan terlalu besar. Kita hanya membersihkan. Membersihkan mungkin lubangnya ini bisa saja tersumpat oleh kerak-kerak bensin, yaitu kotoran yang sudah lama tidak dibersihkan. Ini saya bersihkan dengan menusuk pakai jarum pentol yang ukuran kecil. Ini kecil, ini yang besar, beda. Jadi beja ukuran. Kalau yang besar ini tidak masuk, tapi kalau yang kecil ini bisa masuk. Jadi saya membersihkan yang sini, ini hanya sedikit di ujungnya saja. Tidak sampai masuk, sampai sini ya. Sampai jarumnya sampai masuk. Tidak, ini hanya di ujungnya saja. Sifatnya hanya membersihkan. Dan nanti kalau terlalu besar juga mungkin akan berpengaruh kepada tenaga ya. Mungkin juga, tapi saya hanya mencoba membersihkan saja. Tidak membersihkan. Tidak memperbesar ya. Maaf ya. Ini hanya membersihkan, tapi tidak memperbesar. Jadi kita tusuk-tusuk pakai jarum. Setelah itu kita semprot pakai karbo-klinar. Karbo-klinar. Nah ini ngombongnya masih gelepotan ini. Salah-salah. Ini kita bersihkan. Hasilnya seperti ini. Sepertinya agak kelihatan besar ya ini. Beda dari tadi. Tadi kayak tidak kelihatan. Sekarang kelihatan. Nanti hasilnya seperti apa? Bisakah menyembur putih? Yang kemarin yang Venturi Primer sudah saya bersihkan. Bisa mengkabut putih. Nah ini yang sekunder. Saya coba. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Fokuskan dulu. Fokuskan. Kameranya kurang fokus. Nah ini. Seperti ini. Jadi kelihatan lubangnya sekarang. Ini mungkin sudah terlalu lama tidak dibersihkan ya. Jadi ini berkerak. Dulu itu pernah saya amplas. Tapi tidak saya bersihkan lubangnya. Nah sekarang ini saya bersihkan lubangnya biar bersih. Itu dengan mencopot ini pakai tang. Setelah itu kita pasang lagi. Itu hanya dengan petir yang memasukkan. Nah seperti ini. Sudah. Nanti tinggal kita pasang. Oke selanjutnya kita pasang. Dan bagaimana hasilnya nanti? Ini kita lihat dari penyalaan mesin. Setelah terpasang hidupnya mesin suara seperti ini. Kita coba tanpa pakai sepir akselerasi ya. Tanpa pakai akselerasi. Kalau digas murut. Insya Allah hemat. Tapi kalau digas kejut. Ini tanpa pakai sepir akselerasi. Tanpa semprotan. Sepulirnya Insya Allah sudah pas ini. Tidak besar ya. Tidak kecil. Sekarang kita pasang. Kita coba pengkabutannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mungkin teman-teman ada yang mau mencoba. Silahkan dicoba. Dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Saya ucapkan yang sudah menonton. Dan yang sudah mensubscribe. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.